kembali lagi di channel kita sebelumnya kita membahas konfigurasi elektron sekali lagi kita review bahwa konfigurasi elektron ini untuk mengetahui elektron terluar dari maksud kami elektron pada kulit terluar dari suatu atom atau unsur jadi sekali lagi elektron itu akan stabil pada ikatan 2 dan 8 jadi kalau 8 itu 4 pasang ya 2 2 2 2 2 selain itu misalkan jumlahnya 5 7 lah itu kurang stabil nah itu akan nanti kulit terluar itu akan menunjukkan golongannya dari golongan tadilah kita tahu kecenderungan atau elektron valensinya kan akhirnya dari tahu berarti tahu elektron terluar maka akhirnya tahu elektron valensi akhirnya tahu dia golongan berapa setelah tahu dia golongan berapa kita tahu dia cenderung sebagai positif atau negatif untuk yang elektron yang elektron terluarnya atau valensinya 1-3 itu cenderung dia melepas elektron tapi 5-7 itu cenderung menerima elektron nah karena melepas elektron maka 1-3 itu cenderung positif jadi kalau 1A ya plus 1 2A plus 2A plus 3A plus 3 gitu ya ini contohnya seperti NA ini pada 1A CA pada 2A lalu yang menerima ini akan cenderung dia negatif ya kan nah sehingga kayak ini O minus 2 CL minus 1 2A jadi CL ini pasti golongan 7A 7A untuk menjadi 8 kan kurang 1 nah O ini 6A 6A menjadi 8 kurang 2 maka minus 2 nah itu sih itu review dari HA pembahasan sebelumnya lalu sifat unsur sifat unsur ini ya dia sebenarnya sifat fisiknya nah seperti ini dia contohnya logam mana logam itu nah ini ini adalah logam yaitu golongan 1A 2A 3A terus sebagian 4A 5A 6A dan golongan 8B maksud kami golongan B 1-8 jadi hampir semua golongan transisi itu dari logam nah ini sebetulnya jadi kimia itu kan dulu mungkin ditemukan awal-awal baru air baru oktigen hidrogen gitu ya pada abad ke-18 lalu sampai abad ke-20 bahkan jarang abad 21 itu kan cenderung dalam ilmu metallurgi atau material nah misalkan kita tahu nih mana logam yang tahan panas mana logam yang dia tidak retak nah ada terus chip untuk komputer laptop dan lain-lain nah itulah kenapa akhirnya berkembang itu jenderal ke logam atau material padat seperti itu nah inilah tinggal ada ini ada yang transisi dan lain-lain nah ini kalau berwarna enak udah kelihatan ya jadi 1A ini logam semua kecuali H hidrogen ya nah seperti itu nah logam ini punya kekhususan keistimewaan nah karena dia bentuknya logam padat nah elektronnya ini menghantarkan listrik seperti itu ini sama kayak kalau kita di fisika ya nah sehingga itu tadi nah misalkan kita lihat baterai baterai itu kan ujung atasnya positif bawahnya negatif di dalam baterai itu kan pasti ada logamnya nanti nah sehingga dia akhirnya kalau dikasih apa lampu ini yang bawah dikasih kabel atas dikasih kabel dia akan nyala atau misalkan pada remote atas bawah ini dipasangkan nyala karena ini akhirnya mengantarkan arus jadi baterai itu atau logam itu itu mengantarkan elektron nah jadi gitu jadi hampir sama logam itu dia kalau dihubungkan itu mengantarkan elektron walaupun ada yang lemah ada yang kuat gitu lah contohnya kayak lithium lithium itu kan dia kuat ya jadi baterai gitu kenapa kok baterai itu bukan besi ya karena tadi kalau besi itu hantarannya tidak terlalu kuat artinya dia tidak kuat mengantarkan sendiri mungkin ada banyak faktor ya walaupun ya listrik juga mengantarkan tembaga juga mengantarkan tapi pasti lithium itu punya kelebihan nah itu yang nanti amasi nanti untuk detail itu bisa ditarik lalu karena logam juga mengantarkan panas kayak gini kalau besi kita pegang ujung ke ujung kita bakar pasti panas nah panas elektron inilah kan bergerak itu mengantarkan panas terus titik lelehnya tinggi juga ini hanya untuk untuk pengetahuan sih terus permukaannya menggila jadi ini hanya untuk kita tahu kalau ini sifat-sifat logam untuk ada untuk non logam lah ini non logam ini bisa gas bentuknya bisa yang yang lain kayak karbon ini kan padat tapi bukan gas bisa juga gas nah ini ada golongannya lalu saya enggak bahas secara ada metalloid atau semi logam ya silikon boron germanium arsene nah ini arsene ini kalau ini untuk racun ya kalau orang sama dulu arsene ini dikempelkan di keris sehingga kalau udah ketutuk keris korbannya meninggal karena keracunan dan juga kalau dicampurkan pada minuman ke minum beracun nah lalu selanjutnya adalah sifat unsur di dalam periodik atau keperiodikan sifat unsur itu jadi seperti jari-jari antara satu unsur dengan yang lain nah ini dikasih contoh logam al itu ah dari jarinya ini ini PP kalau nggak salah pikometer ini ya nanti dilihat di fisika punya pikometer ini kan kecil lah CL tapi lebih kecil lagi jaraknya jari-jari nah al ini 206 CL lebih kecil lah ini apa hubungannya nah ini bisa dilihat nah jadi makin ke kanan ya kalau ke kanan artinya satu periode kan ya nah makin ke kanan jari-jarinya kecil kenapa bisa demikian nah jadi kalau makin ke kanan itu elektronya kan lebih banyak misalkan disini 2A dia nomornya berarti 2A kan berarti 4 ya nomor atomnya 4 sedangkan disini 6A berarti nomor atomnya 8 ya kayak oksigen nah ini kan jumlah elektronnya 8 ini 4 lah karena elektronnya itu banyak dia cenderung terikat sama intinya gitu jadi kan tadi digambarkan seperti ini ini positif ya ini kan negatif negatif nah ini karena banyak jumlahnya ini akan cenderung terikat atau masuk ke dalam jari-jari yang mengecil sehingga makin ke kanan dalam satu periode itu makin kecil nah tapi kalau ke bawah dia jari-jarinya makin besar ya normal kan kalau kalau ini misalkan yang ini dari gorongan 1A dia nomor atomnya 3 sama nomor atomnya berapa 37 misalkan nah ini kulitnya ada beda yang ini kan kulitnya 2 yang ini kulitnya 4 nah kan udah beda ya wajar kan jadi besar karena kulitnya lebih banyak gitu tapi di dalam satu periode kan kulitnya sama dia cenderung lebih kecil jadi tadi yang kita kasih contoh 4 itu kan kulitnya berarti kan valensinya 2 2 benar ya kulitnya 2 lalu yang 6A itu kan 2 dan 6 2 juga kan tapi elektronnya lebih banyak ya jadi kulitnya kan sama-sama 2 nah kan periode 2 lah tapi elektronnya lebih banyak sehingga dia cenderung dia ketarik jadi diikat ke dalam seperti itu nah tapi kalau dalam satu golongan dia makin besar karena jumlah kulitnya kan lebih besar ini bisa dicek ini kita kasih contoh lah biar tidak bingung nah ini misalkan seperti ini ini K K dengan BR itu kan kulitnya sama 4 tapi elektronnya kan lebih banyak BR ya nah karena lebih banyak dia itu masuk ke dalam kan akan ditarik oleh yang positif ini nah yang negatif ini akan ditarik mungkin kalau ini ini yang untuk BR itu kecil gini ya nah kalau K mungkin lebih gede kayak gini nah tapi LI dengan K beda kalau LI itu kan berarti valensinya 2 dan 1 berarti jumlah kulitnya berapa 2 ibaratnya cuma gini tok ini pusat ya ini kulit 1 ini kulit 2 ini LI sedangkan untuk K di 4 1 2 3 4 nah kan wajar lebih gede kan ya nah jadi semakin ke bawah dalam satu golongan semakin gede tapi semakin ke kanan dalam satu periode dia semakin kecil nah gitu nah gitu ya oke ini jari-jari lalu energi ionisasi jadi energi ionisasi ini adalah ini energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dalam keadaan gas ya nanti ini fisikal lah ya nah cenderung ini langsung kita ambil kesimpulannya dia ke kanan semakin besar energi ionisasinya tapi ke bawah semakin kecil kenapa nah ini kan ya wajar misalkan ini kalau golongan 1A dia kan melepaskan 1 elektron benar ya kalau golongan 2A dia melepaskan 2 elektron otomatis kan dia wajar energinya lebih besar kalau 3A dia melepaskan 3 elektron kan nah makanya energinya semakin besar tapi kalau ke bawah semakin kecil kenapa dia semakin mudah lepas istilahnya nah ini golongannya semakin kecil nah ini ini nah jadi kalau dalam satu periode atau ke kanan ya jumlahnya kan 3 nah lalu ini karena jari-jarinya kecil dia kan semakin rapet ya rapet ya nah ini sehingga elektron ini kan semakin rapet ini N nya ya nah ini kan rapet kalau jari-jari kan tadi disinggung bahwa kalau ke kanan jari-jarinya semakin kecil nah sehingga dia semakin rapet nah makanya kan ini butuh energi yang lebih besar maka energinya besar nah itu ini disebut energi yang cukup besar kalau satu golongan ke bawah nah ini kan sama jari-jarinya kan tambah gede tadi ini kan R nya besar nah kalau ke kanan R nya kecil jadi kalau ke bawah R nya besar sehingga nah ini nah teman-teman karena besar ya dia kan gak kuat ditariknya oleh pusatnya kan jadi energinya lebih kecil nah seperti itu saja sih nah jadi sekali lagi karena dianggap bisa karena tadi jumlah elektronnya juga lebih banyak yang ke kanan dan kedua juga jari-jarinya kan semakin kecil sehingga energi ibaratnya ikatannya dengan dengan positif ditarik oleh positif kan nah semakin kuat sehingga energinya butuh lebih besar gitu kalau yang ini karena jari-jarinya semakin kecil sehingga butuh energi yang lebih dikit karena eh maaf karena jari-jarinya semakin besar maka energi yang dibutuhkan kecil karena dia akan mudah panas nah kebalikan dari energi ionisasi itu energi ini afinitas nah ini kebalikannya jadi kalau afinitas itu menerima elektron nah ya kebalik saja jadi kalau yang nah ini nah ini dijelaskan bahwa ini tentunya golongan 7A mempunyai afinitas elektron yang paling besar sebab dibandingkan dengan usur yang lain nah ini karena jarinya paling kecil ini nah ini kalau 8A kan sudah tidak bisa menangkap nah 2A dan 8A ini kan sudah pasangan nih selanya elektronnya ya nah dia cenderung tidak menerima nah ini afinitas ini makin ke kanan makin besar bahwa makin kecil nah lalu ada ke elektron negatifan apa itu nah ini menangkap elektron dari atom lain sebetulnya lebih mirip ke afinitas ya nah ini nah ini jadi dalam satu periode dalam satu periode berarti bertambah nomor atom ini ke kanan ya jadi kalau digambarkan tadi tabel periode dalam satu periode bertambah nomor atom berarti ke kanan nah elektron negatifan besar ini cenderung besar besar tapi dalam satu golongan bertambah nomor atom berarti ke bawah E nya cenderung kecil ya jadi seperti itu nah ini bisa dibaca apa itu elektron negatifan nah ini jadi nanti kalau kita lihat golongan elektron negatifan itu apa sih jadi nanti misalkan antara F dengan CL ini lebih kuat F elektron negatifan apa artinya itu berarti F itu lebih mudah bereaksi daripada CL hal kan F dengan I iodium lebih mudah bereaksi F artinya kalau ada ion H akan lebih dulu ditangkep F nya daripada I lah itulah makna ke elektron negatifan gitu nah antara O dengan S ya lebih kuat O artinya lebih dulu O untuk menangkep itu nah ini bisa dipelajari semua lah ini sudah H selesai untuk waktu 1 lah ini nanti bisa dicoba dikerjakan seperti ini tabel periode pada ketiga nah ketiga kita langsung lihat nih ini kan LI konfigurasinya kan 2 1 berarti golongan 1 A N ini kan 2 dan 5 berarti 5 A O nya 2 dan 6 berarti 6 A NE nya 2 dan 8 AR nya 2 dan 8 dan 8 nah maka yang berode ketiga yang mana ya berode ketiga kan yang kulitnya 3 kan mana yang 3 ya ini A nah ini diusahakan kalau mengerjakan itu jangan apa ya langsung lihat tabel gitu sambil dilatih dibuat seperti ini dilatih dibuat konfigurasi jadi nanti hafal nah ini kita nomor 9 mana yang punya kemiripan sifat ya kita analisa O ini berarti 2 dan 6 yaitu 2 dan 4 nah ini berarti 6 A C nya 4 A tapi nanti dicek gitu jadi tabel periode itu hanya untuk ngecek udah bener gak sih C itu 4 A gitu N A ini kan 2 8 8 berarti 1 A K ini 2 8 8 1 berarti sama-sama 1 A LI ini 2 1 1 A AL ini 2 8 3 nah tapi AL ini AL ini 3 A S itu 2 8 8 6 6 A SI itu 2 8 4 4 A MG itu 2 berapa 8 2 2 A MN itu MN Mangan 2 8 8 7 nah mana yang punya kemiripan sifat ya kan tadi yang berada pada satu golongan nah berarti ini siapanya B nah gitu jadi apa N A dan K itu ya dia sama-sama logam ya jadi kalau sifat itu kan ada mirip nanti O dengan C atau LI dengan AL tapi ini kita analisa N A dan K itu pertama dia sama-sama logam 2 dia logam golongan alkali nah terus ketiga itu kan nanti ionnya sama plus 1 jadi banyak sekali yang paling mirip ya LI dan AL juga ada miripnya tapi yang paling mirip N itu dicoba seperti itu teman-teman kalau mengerjakan nah ini sama ini isotope cara ngitungnya kayak apa ya pakai rumus nah ini rumus alkohol itu MR nya berapa ini langsung ini kan C nya berapa 12 berarti 2 kali 12 atau 24 H nya berapa 1 ada 5 plus 1 kan 6 terus O nya berapa 16 berarti 24 ditambah 6 30 tambah 16 hasilnya 46 nah mana model atom power kita cek di atas ya mana itu nah nih konfigurasi atom CA ya tadi ya 2 8 lalu berapa lagi 8 2 karena ini untuk jadi 6 18 kan tidak cukup maka dia 8 ini jawabannya D oke nah ini susunan elektron dari ion AL 13 AL itu nomor berapa nah AL itu coba di cek AL itu nomor berapa kita cek ya AL itu 3A atau nomor 13 balik lagi ke soal AL itu kan 13 benar ya nah tapi disini itu AL 3 plus atau AL itu kan 13 jadi awalnya AL itu kan berarti 2 8 3 benar ya nah atau kalau digambarkan kan gini ini plus yang ini itu 2 gini ya yang ini nanti 8 ya ini 8 elektronnya nanti 3 lalu yang paling luar 3 ya tapi karena 3 plus 3 nya ini udah lepas nah maka berapa konfigurasinya AL 3 plus ya tinggal ini tok berapa A banyak jangan ketipuan jadi ini ada maknanya nah nanti sama begini NA pasangan berikut yang punya susunan elektron terluar sama nah dicari NA ini kan 2 8 1 tapi karena udah plus berarti 1 nya hilang CL itu kan 2 8 7 tapi karena ada minus berarti ini jadi 8 nah ya sudah jawabannya ini kita cek yang ini B ini kan 2 kan 2 8 1 valensinya 1 mg kan 2 8 2 tapi karena 2 plus 2 nya hilang berarti mg2 plus itu valensinya 8 ini 1 lah kan udah gak sama coba nanti di cek CLK yang lain nah nanti yang sama pasti yang ini ini CL ini kan valensinya 7 K ini 1 mau gak sama mg2 plus berarti valensinya 8 NE nya 8 nah ini sama ini valensinya ini coba cek oke demikian nanti dilanjutkan kemudian bisa bermanfaat selamat tinggal 2 penelus